Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga Anda sehat selalu dan bersemangat di dalam melakukan atau mengikuti kuliah dari agroklimatologi ini. Nah, pada minggu yang lalu saya sudah menjelaskan atau sudah menyampaikan materi tentang klasifikasi iklim. Yang mana untuk klasifikasi iklim ini tinggal Anda mempelajari kemudian bagaimana cara Anda menerapkan dalam dunia pertanian. Artinya, saat Anda akan melakukan penanaman atau mengatur pola tanam, itu maka sebaiknya Anda bisa mengklasifikasikan dulu. Mengklasifikasikan bagaimanakah kondisi lokasi tersebut. Kemudian, dalam paparan ini juga disampaikan beberapa metode dari pengklasifikasian iklim. Sebetulnya ada banyak, tetapi yang sering dipakai itu adalah klasifikasi Moore dan Smith-Ferguson. Nah, apa perbedaan dan cara-cara menghitungnya ini bisa Anda lihat atau Anda pelajari secara detail di sini. Nah, saya akan menjelaskan pada Anda langsung pada aplikasinya. Contoh-contoh perhitungan daripada mencari atau menjelaskan cara menghitungnya. Nah, sebagai contoh, ini ada data curah hujan di Sidoarjo selama lima tahun. Ini mulai 2013 sampai pada 2018. Nah, sebetulnya idealnya itu harus data dalam kurun 10 tahun. 10 tahun. Nah, tetapi ini karena kita masih proses pembelajaran, lima tahun dulu saya kira cukup ya, asal Anda tahu dan bisa memahami bagaimanakah cara menghitungnya. Nah, kemudian langkah awal yang perlu Anda ketahui adalah Anda mampu menghitung bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Untuk masing-masing sistem atau cara klasifikasi, baik itu mor maupun old man, ataupun coppen, dan lainnya, itu mempunyai kriteria sendiri-sendiri. Jadi misalnya untuk mor, itu bulan basahnya itu adalah lebih besar dari 100 mm. Sedangkan untuk bulan lembabnya antara 60 sampai 100 mm. Sedangkan bulan keringnya itu dengan curah hujan kurang dari 60 mm. Nah, kemudian dari data ini, maka Anda pilihkan atau Anda pisah-pisahkan berapa jumlah bulan basahnya, kemudian berapa jumlah bulan keringnya, dan berapa jumlah bulan lembabnya. Nah, di sini sudah diidentifikasi, sudah dispesifikan berdasarkan bulan basahnya, bulan kering, dan bulan lembabnya, itu ketemu sebanyak BB-nya 33, BL-nya 3, dan BK-nya 18. Seperti itu. Ini kalau kita lihat per tahunnya. Tetapi ada juga yang menginginkan menghitung rata-ratanya dulu. Jadi dari data 5 tahun itu Anda rata-rata. Pertahunnya berapa? Seperti yang ada pada kolom sebelah kanan. Nah, baru dari sini itu dispesifikan atau dikategorikan apakah itu bulan basah, bulan kering, atau bulan lembab. Kemudian kalau Smith-Ferguson itu pengklasifikasiannya berdasarkan menghitung. Menghitung nilai Q dengan rumus rata-rata jumlah bulan kering dibagi rata-rata jumlah bulan basah x 100%. Nah, ini saya kira tidak ada kesulitannya Anda di dalam menghitungnya. Baik menghitung bulan basah, bulan kering, maupun bulan lembab. Tetapi yang akan kesulitan adalah Anda menentukan atau menghafal batasan-batasan dari masing-masing tipe iklim tersebut. Saya sendiri pun juga kadang tidak hafal, tetapi Anda bisa dengan alat bantu, yaitu dengan diagram atau gambaran tentang batasan-batasan nilai Q tersebut. Nah, ini adalah alat bantu dari Smith-Ferguson tentang segitiga sama sisi yang menggambarkan nilai Q-nya. Nilai Q-nya. Nah, kalau dari sini bisa kita lihat dari gambar itu, kalau mempunyai nilai Q lebih besar dari 0, lebih besar dari 0 sama dengan atau lebih kecil 14,3, itu termasuk kategori tipe iklim A. Seperti itu cara membacanya. Nah, jadi kalau yang di Sido Arjo tadi, itu tadi ketemu nilai berapa ya? Nah, 54,54. Maka posisinya adalah di mana? Nah, posisinya harusnya ada di C. Ya, tipe iklim C. Nah, ini Anda lihat di tipe iklim C, C mempunyai batasan 33,3 sampai 60%. Nah, itu cara membaca atau menerapkan di segitiga sama sisinya milik Smith-Ferguson. Ini mungkin lebih gampang ya, lebih gampang. Tapi kalau Anda menghitungnya gampang ya, tapi mengklasifikasikannya Anda memang harus hafal batasan-batasan ini. Batasan-batasan prosentase nilai Q ini. Nah, ini sebetulnya menurut saya sih gak hafal, gak apa-apa ya. Asal Anda tahu penerapan daripada segitiga sama sisi ini. Nah, sebaiknya juga kalau Anda hafal, tentu Anda akan lebih mudah ya. Lebih mudah dan lebih cepat menentukan itu tipe iklimnya apa. Kemudian setelah Anda menentukan atau sudah menemukan klasifikasi iklim suatu daerah tertentu, maka Anda sebaiknya bisa mengira-ngira atau memprediksi ya, memprediksi lokasi tersebut itu sebaiknya ditanami dengan komoditi apa. Nah, di sini misalnya daerah F, yaitu dengan kategori daerah kering dengan vegetasi hutan sabana. Nah, kalau kita lihat seperti ini, mulai dari tipe iklim A sampai H, itu di sini klasifikasinya itu adalah secara makro. Lebih cenderung pada klasifikasi yang vegetasi di hutan. Lebih di hutan, nah apakah itu hutan rimba, apakah itu hutan hujan tropika, apakah itu tidak bentuk hutan tetapi berbentuk padang ilalang. Anda bisa membayangkan kalau padang ilalang biasanya curah hujannya rendah. Jadi banyak bulan keringnya dibandingkan bulan basahnya. Nah, ini akan berbeda dengan sistem klasifikasi dari Old Man. Nah, kalau di Old Man itu lebih cenderung pada lokasi atau lahan yang ditanami oleh tanaman pangan. Karena ini dulu klasifikasi Old Man, ini penelitiannya di Indonesia, dan ini mungkin akan lebih cocok kalau diterapkan di Indonesia. Sedangkan untuk penghitungan batas ini saya kira sudah jelas, nanti kalau Anda kurang bisa menerapkan, bisa Anda tanyakan. Nah, sekarang kita berfokus pada sistem klasifikasi Old Man. Ini bisa kita lihat. Kalau Old Man dan Ferguson itu ada perbedaan di kategori bulan basah dan bulan keringnya. Kalau tadi kan antara 60 dan 100 itu adalah bulan lembab, kemudian bulan basahnya 100 dan bulan keringnya lebih kecil dari 60. Tetapi kalau Old Man itu curah hujannya apabila lebih dari 200 mm itu sebagai bulan basah. Kemudian bulan lembabnya 100 sampai 200 dan bulan keringnya kurang dari 100. Nah, Old Man ini sekali lagi saya sampaikan akan lebih cocok kalau diterapkan pada lahan yang tanaman pangan. Sedangkan kalau Anda ingin mengklasifikasikan atau memprediksi tipe iklim suatu daerah dalam bentuk makro atau lebih luas lagi, bagaimana tipe hutannya atau lahannya secara makro itu biasanya pakai Smith-Verguson. Nah, ini tadi sama cara perhitungannya dengan artinya kalau di sini hanya langsung, tanpa menghitung Ki, tetapi hanya Anda menghitung atau membutuhkan data curah hujan. Kemudian Anda klasifikasikan berdasarkan Old Man. Jangan lupa ya, berdasarkan Old Man dengan kriteria curah hujan yang berbeda. Nah, setelah itu Anda kriteriakan. Nah, di sini sudah nampak pengkriteriannya apakah dia bulan basah, bulan lembab, maupun bulan kering. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah, nah, ini sama-sama segitiga yang dipakai untuk membantu dalam memprediksi tipe iklim, tetapi di sini memberikan tiga kategori, kalau tadi kan hanya bulan basah dan bulan kering, di sini tercantum tiga kategori pada bagian yang mendatar atau sumbu X-nya, itu adalah jumlah bulan basah berturut-turut. Kemudian jumlah bulan kering berturut-turut pada sisi kanannya dan pada sisi kirinya adalah panjang musim pertumbuhan. Sebagai contoh misalnya, padat segitiga ini, ini kan terkategorikan sebagai tipe utamanya, itu dari huruf A sampai E. Jadi ada lima ya, ada lima tipe utama. Kalau yang Smith-Ferguson tadi kan tidak, tidak ada tipe utamanya. Tapi kalau ini ada tipe utamanya, yaitu tipe A sampai E. Kemudian dari masing-masing tipe utama ini, akan ada subtipenya. Subtipenya, dari satu sampai empat. Baik tipe utama maupun subtipe, masing-masing mempunyai kriteria. Kalau yang tipe utama, batasan kriterianya adalah pada panjang bulan basah. Jadi Anda melihat garis bawah sumbu X ini, segitiga yang garis bawah. Nah, kemudian, kalau subnya yang ditengarai dengan angka 1, 2, 3, sampai 4, itu Anda melihat lamanya atau panjangnya bulan kering. Di sini, pada garis yang sisi kanan. Sisi kanan itu menunjukkan jumlah kering berturut-turut. Nah, sebagai contoh misalnya, tipe utama A mempunyai kriteria panjang bulan basahnya harus lebih dari sembilan bulan. Anda lihat, sembilan kan di sini. Nah, tetapi dia juga dibatasi untuk tipe satu, panjang bulan keringnya kurang dari satu. Sedangkan untuk sub tipe dua itu panjang bulan keringnya antara dua dan tiga. Nah, sehingga di sini terbatasi pada gambar segitiga, Anda lihat, ini tiga merupakan pembatas. Jadi, Anda tarik garis, lebih bulan basahnya lebih dari sembilan, berarti itu kan sebetulnya untuk angkanya bisa sembilan, bisa di tengah-tengah sini ya. Nah, tetapi bisa juga pada sepuluh. Kenapa lebih memilih sepuluh? Karena untuk memudahkan saja dari skala ini. Nah, antara angka sepuluh dan angka tiga, Anda tarik garis lurus. Nah, di situlah tipe utama A-nya. Tipe utama A-nya. Baik A1 maupun A2. Nah, ini ya. Mudah-mudahan Anda nanti bisa menggambarkan ya. Nah, ini. A2 dan A1. Kalau A1 kan kurang dari 1. Berarti pada kotak-kotak yang paling bawah itu ya. Anda lihat pembatas kriteria berikutnya, yaitu pada jumlah bulan keringnya. Nah, bagaimana misalnya dengan tipe yang E? Yang E ini panjang bulan basahnya kurang dari 3. Kurang dari 3. Nah, ini. Anda lihat kembali garis bawah sampai kurang dari 3. Nah, kemudian pembatas lain, ya. Ini. E, jadi ini kurang dari 3. Kurang dari 3. Lihatnya di sini. Kalau E4, itu karena panjang bulan keringnya lebih dari 6. Lebih dari 6. Ini, E4 lebih dari 6. Lebih dari 6. Berarti ini, atas. Anda lebih dari 6. Jadi, E4 ada di sini. Oke. Nah, bagaimana dengan yang dimasukkan panjang musim pertumbuhan? Gimana kira-kira? Artinya, ini adalah kemungkinan untuk bisa ditanaminya selama berapa bulan. Ya, itu bisa melihat pada garis yang sisi kiri. Ya, sisi kiri. Ya, seperti itu. Kira-kira jelas ya. Nanti mungkin akan lebih mudah kalau Anda mencoba menghitungnya. Nah, kemudian ini nanti Anda tentukan dia di tipe E. Tapi E yang mana? Apakah E1, apakah E4, ataukah E2? Nah, kalau tadi yang Smith-Werkuson kan tidak ada. Tidak ada. Hanya secara global. Nah, setelah Anda bisa menentukan itu tipe utamanya apa dan sub-tipenya apa, maka Anda harus bisa menerapkan ini. Penjabaran dari tadi. Misalnya untuk tipe iklim yang A, baik A1 maupun A2. Nah, ini ternyata cocok untuk penanaman padi yang terus-menerus. Tetapi, karena pada saat ini cenderung curah hujannya tinggi, maka intensitas radiasi mataharinya berkurang, maka hasilnya itu tidak akan maksimal. Kemudian untuk B1, B2, itu juga baik untuk padi terus-menerus atau mungkin dua kali. Kemudian yang tidak boleh dilupakan adalah penentuan awal musim tanam. Anda jangan salah di dalam memprediksi awal penanaman. Karena nanti hasilnya akan tinggi kalau Anda tepat waktu dan memanenya itu jatuh di musim kemarau. Karena padi tentu akan berproduksi maksimal kalau kita panenya di musim kemarau. Mengapa demikian? Karena tidak rancu atau tidak riskan. Riskan dengan adanya curah hujan yang tinggi yang mungkin bisa mengagalkan panen juga. Atau Anda memilih dengan pola tanam, padinya cukup dua kali saja. Kemudian sisanya Anda tanam dengan palawija. Palawija di sini bisa gedelit, kemudian bisa kacang hijau, atau mungkin bisa juga jagung. Kemudian untuk C1 atau C3, C4, rata-rata itu biasanya ditanam dengan padi hanya satu kali. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan penanaman palawija di sini. Bisa monokultur, bisa tumpang sari. Jadi alternatif pilihan itu sebetulnya ada pada kita sendiri. Kita mau menanam secara monokultur atau secara tumpang sari. Nah sedangkan di D, di D itu karena kategorinya Anda ingat bahwa jumlah bulan basahnya atau jumlah hujannya itu rendah, maka di sini biasanya kemungkinan untuk penanaman padi itu sedikit. Sedikit atau seandainya pun harus menanam padi itu butuh pengairan baik itu irigasi teknis ataupun irigasi dari cadangan atau dari kumbung atau embung yang sudah dicadangkan untuk proses pengairannya ini. Nah ini akan lebih baik kalau Anda menanamnya itu adalah palawija. Nah semakin ke D3, D4 itu biasanya ketergantungan petani pada air irigasi itu cukup tinggi. Karena di sini jumlah bulan curah hujannya sudah banyak berkurang. Nah sedangkan kalau sudah masuk E, yang tadi di pojok itu, Nah itu sudah yang di sisi kiri, itu boleh dikata curah hujannya sangat rendah. Sehingga di sini biasanya itu kalaupun dilakukan penanaman itu hanya satu kali dan sisanya bisa kita berokan atau bisa kita tanam untuk tanaman ternak. Bisa ilalang atau legum-legum yang ditujukan untuk pakan ternak. Bukan untuk konsumsi atau produk panen yang sering kita ketahui di dunia pertanian. Nah itu penjabaran dari kesesuaian komoditi terhadap adanya tipe iklim. Saya kira cukup itu pada minggu lalu Anda sudah mencoba mengaplikasikan pada masing-masing tataran tinggi. Ini nanti bisa kita coba untuk tipe iklim dari Oldman dan Smith Ferguson. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.